Hai ketika anda sedang menonton video YouTube bisa jadi sering menemukan adanya tautan berwarna biru di atas judul seperti ini ya ini adalah hashtag atau tagar yang fungsinya adalah untuk memudahkan anda menemukan video terkait dengan topik populer seperti halnya semua video yang di-upload ke YouTube hashtag seperti ini juga harus mematuhi pendeman komunitas karena penggunaan hashtag atau tagar yang tidak mematuhi kebijakan bisa berakibat fatal dalam hal ini sebagai contoh misalnya penggunaan hashtag yang berlebihan malah akan diabehkan dan bahkan dapat mengakibatkan penghapusan video dari YouTube atau hasil penelusuran oleh sebab itu dalam pemberian hashtag video terdapat beberapa hal yang perlu diketahui dalam hal ini antara lain yaitu bahwa hashtag tidak boleh berisi spasi tidak boleh berlebihan tidak boleh mengandung konten yang menyesatkan tidak boleh mengandung unsur pelecehan ujaran kebencian bahasa vulgar dan tidak boleh mengandung unsur konten seksual sesuai dengan ketentuan tersebut karena hashtag tidak boleh berisi spasi maka bila hashtag terdiri dari dua kata Anda dapat menggabungkan kedua kata itu menjadi satu dalam hal ini sebagai contoh misalnya yaitu seperti ini disini ada dua kata yang digabungkan misalnya yaitu kata kencana dan ungu digabungkan menjadi kencana ungu dan kata kencana dan ungu digabungkan menjadi kencana ungu sehingga akhirnya menjadi sebuah hashtag dan karena pemberian hashtag tidak boleh berlebihan maka jangan menambahkan terlalu banyak hashtag pada satu video karena semakin banyak tagar yang digunakan maka akan menjadi semakin kurang relevan dan bahkan apabila sebuah video diberi lebih dari 15 tagar maka semuanya malah akan di abekan cukuplah tiga seperti ini ya atau cukup tiga seperti ini ya karena jika tidak ada hashtag di judul maka tiga buah hashtag pertama di deskripsi akan ditampilkan sebagai hashtag di atas judul video seperti ini ya jadi sebagai contoh di deskripsi ini ada tiga buah hashtag yaitu ulat larva dan teretra maka di atas judul akan ditampilkan tiga buah hashtag tadi demikian pula untuk yang ini ketika di deskripsi diberi tiga buah hashtag yaitu bunga kencana ungu dan kencana ungu yang digabung menjadi satu kata maka di atas judul juga akan ditampilkan hashtag yang dibuat di deskripsi tadi oke demikian yang dapat saya jelaskan tentang aturan dalam membuat hashtag atau tagar untuk sebuah video YouTube semoga berguna dan bermanfaat bagi anda saya ayah milah salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati